Kasih di antara remaja jilid 24 Rahasia adik kandung perempuan dapat dibayangkan betapa kaget dan heran hati mereka ketika tiba-tiba mereka melihat Hansin berjalan keluar dari dalam buha Wajah pemuda ini merah sekali, sepasang matanya yang luar biasa sinarnya itu menyapu semua orang, amat menyeramkan Pakainya kumal dan compang camping, rambutnya kusut tidak terpelihara Akan tetapi sekali melihatnya, bokong cu segera mengenalnya Pangeran muda ini amat terkejut dan heran, akan tetapi ia segera dapat menekan Perasaannya dan dengan wajah tersenyum ia melangkah maju dan menyambut Hansin dengan suara ramah Ah, kiranya saudara chia masih selamat Syukur, syukur Kami telah bersusah payah berusaha menolongmu, membongkar semua batu untuk sebulan lebih lamanya Akan tetapi bokong cu menghentikan langkahnya ketika melihat muka pemuda itu yang kelihatan mengancam dan marah Dimana bieng? Dimana adikku itu? Pertanyaan ini keluar dari mulut Hansin dengan nada penuh ancaman dan sinar matanya berapi-api Dengan muka masih tersenyum ramah bokong cu menjawab, adikmu itu selamat dan berada di kota raja menanti kedatanganmu Saudara chia, apakah kau sudah mendapatkan kitab rahasia itu diam-diam Hansin terkejut? Bagaimana pemuda pangeran ini bisa tahu tentang kita pelah menggeleng kepala? Takkan ku katakan kepadamu, atau kepada siapapun juga Kau bohong tentang adikku, kau telah menawannya Ayo lepaskan dia bokong cu mendongkol sekali, akan tetapi masih dapat menahan kemarahannya Lata tahu bahwa Hansin memiliki keberanian dan kekerasan hati luar biasa, maka harus dihadapi dengan lemah lembut Saudaraku yang baik, seorang kuncu tak akan menjilat kembali ludah yang sudah dikeluarkannya Kau sudah berjanji padaku, berjanji apa? Berjanji hendak membawamu ke tempat penyimpanan harta peninggalan pahlawan Li Chu Seng Bukankah aku sudah membawamu ke sini? Ayo, jangan banyak cakap, lekas lepaskan adikku bokong cu seorang cerdik Melihat pemuda itu tidak mau bicara tentang kitab wasiat, ia menaruh curiga bahwa kitab itu tentu telah ditemukan Hansin Maka ia lalu berkata manis, Saudara Chia, adikmu selamat di kota raja Mudah saja melepaskan dia supaya berkumpul lagi denganmu, akan tetapi kitab itu, kau harus berikan dulu kepadaku sebagai penukaran diri adikmu Bukankah ini adil kemarahan Hansin meluap? Sepasang matanya seperti kilat menyambar ke arah wajah bokong cu, membuat kong cu itu surut dua langkah saking kagetnya Aku tidak mau lagi masuk perangkapmu yang keji seru Hansin Aku tidak sudi berjanji apa-apa, tidak sudi menukar apa-apa Adikku tidak bersalah, mengapa kau tawan? Ayo keluarkan dengan penuh kemarahan pemuda ini melangkah maju menghampiri bokong cu Tentu saja bokong cu tidak takut menghadapi Hansin yang dianggapnya seorang pemuda yang hanya berani dan aneh, akan tetapi lemah Pada saat itu terdengar suara tertawa mengecek dan majulah tiga orang hwesio, menghadang Hansin Mereka ini adalah Tian San Sem Sian, yaitu Gi Ho Ho Siang, Gi Hun Ho Siang dan Gi Tai Ho Siang Yang tertawa adalah Gi Hun Ho Siang, yang sudah mencabut pedang dan tasbehnya Hahaha, bocah si Chia Apakah kau masih belum kapok dan minta disiksa lagi seperti dulu? Ingin Pin Cheng mencokel keluar kedua matamu yang seperti mata iblis itu melihat tiga orang hwesio yang menaruh dendam kepada keluarga Chia itu sudah maju? Bokong cu berkata, jangan bunuh dia, tangkap saja Ada pun Hansin ketika melihat tiga orang hwesio yang pernah menyiksanya ini, bangkit kemarahannya Kalian ini setan-setan berwajah manusia berselimut pakaian pendeta Kalian mencemarkan agama dan mengotorkan dunia serunya marah sambil maju terus, sama sekali tidak memperdulikan tiga orang itu Serentak tiga orang hwesio itu maju dan sesuai dengan perintah bokong cu, mereka tidak menggunakan senjata, melainkan menggunakan tangan kosong untuk mencengkeram Hansin Yang maju lebih adalah Gi Hun Ho Siang yang menggunakan tangan kiri menampar kepala dan tangan kanan mengcengkeram pundak Hansin tidak perdulikan serangan itu, hanya menggerakkan tangan kiri mengibas ke depan dan, tubuh Gi Hun Ho Siang terlempar sampai 4 meter lebih, bergulingan dan mengadu-adu Gi Tai Ho Siang dan Gi Ho Ho Siang kaget dan marah sekali Serentak mereka maju mengirim serangan dasyat Namun, dengan hanya satu kali menggerakkan kedua tangannya, kembali Hansin membuat dua orang kepala gundul itu terpelanting dan tak dapat bangun lagi Ternyata Tian San Sem Sian telah roboh dengan tulang-tulang pundak patah-patah dan menderita luka dalam yang sekaligus melenyapkan sebagian besar daripada tenaga dan kepandayan mereka Biarpun Hansin tidak membunuh mereka, namun selanjutnya tiga orang Hu Siang ini tidak dapat berbuat sewenang-wenang lagi karena mereka telah menjadi penderita-penderita cacat di sebelah dalam dadanya Semua orang Melongo melihat kejadian ini Akan tetapi Tok Gan Sien Kai yang tidak kenal gelagat, masih tidak percaya dan menganggap hal itu bisa terjadi karena kesembronoan dan kebodohan Tian San Sem Sian Tanpa menanti perintah lagi ia meloncat maju dan menyerang dengan tongkatnya Tok Gan Sien Kai adalah sete dari Coa Tung Sien Kai, ilmu tongkatnya berbahaya dan lihai sekali Tentu saja Hansin mengenal pengemis Matu Satu ini Pernah dulu ia diberi hadiah Coa Kuteng, paku tulang ular, oleh pengemis ini sampai ia menderita luka di pundaknya dan terkena racun Ia tahu bahwa di ujung tongkat pengemis Matu Satu itu terdapat alat senjata rahasia paku itu Tua bangka keji, apakah kau hendak menggunakan lagi paku-paku busukmu katanya sambil tersenyum mengejek Watak Hansin benar-benar banyak berubah setelah ia bertapa selama 40 hari di dalam guhala kini menjadi jenaka, tidak pendiam lagi seperti dulu Walas asih terhadap sesama manusia memang sudah menjadi dasar wataknya Hanya sekarang ia tidak menurutkan perasaan ini secara membutalah bukan seorang yang bersemangat tahu lagi Ia bukan seorang pemuda yang berjiwa lemah Ia harus membasmi kejahatan Tok Gan Sien Kai yang memandang rendah pemuda ini, sudah melakukan gerakan pertama Tongkatnya menyambar dan menusuk ke arah ulu hati Hansin Pemuda itu kelihatannya tidak mengelak sama sekali, malah menanti sampai ujung tongkat mengenai kulitnya Alangkah kagetnya hati Tok Gan Sien Kai ketika ia merasa ujung tongkatnya meleset ketika mengenai kulit dada pemuda itu Seakan-akan baja yang keras dan licin Sebelum ia menarik kembali tongkatnya, Hansin sudah menyambar tongkat itu dan seperti mematahkan sebatang biting Ia patah-patahkan tongkat itu lalu menjumput tujuh buah paku yang tersembunyi di pucuk tongkat Makanlah paku-pakumu katanya sambil melemparkan paku-paku itu ke arah pemiliknya Tok Gan Sien Kai kaget dan mencoba untuk mengelak, namun terlambat Ia merasa sakit pada kedua pundak, kedua siku, kedua lutut dan roboh terguling seketika itu juga Ternyata di antara tujuh batang paku, yang enam telah menancap di kedua pundak, kedua lengan dan kedua kaki membuat Urat-uratnya di tempat itu putus dan selanjutnya, seperti halnya Tian San Sien Sien, pengemis metu satu ini juga menjadi seorang tak berverguna lagi Cacat selama hidupnya Gegerlah semua orang yang menyaksikan kejadian ini Bokong Chu hampir tak dapat mempercayai pandangan matanya sendiri Sekilat pikiran melintas dalam benaknya Tentu pemuda minsan itu sudah menemukan kitab wasiat Akan tetapi mungkin kah hanya dalam puluhan hari saja sudah dapat mewarisi isi kitab dan memiliki kepandayan sehebat itu Wajahnya menjadi pucat ketika ia melihat Han Sien dengan langkah tegap menghampirinya dan mulut pemuda itu terus mendesak Di mana dieng? Lepaskan dia Bokong Chu bukanlah pemuda yang nekat mengandalkan kepandayan sendiri Dia lebih mengandalkan kecerdikannya Melihat keadaan Han Sien, dia tidak mau berlaku sembrono Cepat ia memberi perintah, tangkap dia Puluhan orang kaki tangannya yang tadinya bungkam dan tak bergerak Saking herannya melihat pemuda aneh itu merobohkan tiga orang tokoh besar secara demikian mudah Kini mendengar perintah majikannya, serem tak maju menyerang Han Sien Pemuda ini makin mendongkol Kalian semua bukan orang baik-baik tegurnya dan ketika kedua lengannya bergerak Orang-orang yang mengeroyok roboh bergelimpangan Betapapun marah hati Han Sien, pemuda ini masih tidak tega untuk membunuh orang Maka ia membatasi tenaganya dan hanya merobohkan para pengeroyoknya itu dengan mematahkan tulang-tulang mereka Keadaan menjadi ribut dan makin lama makin banyak orang roboh tumpang tindih Membuat yang lain menjadi jerih dan ragu-ragu untuk maju Ketika akhirnya Han Sien terbebas dari pengeroyokan dan tak seorang pun berani maju Ia mendapatkan bahwa Bok Kong Chu sudah tidak berada di tempat itu lagi Kong Chu yang cerdik itu ternyata telah kabur Han Sien tidak mau perdulikan Bok Kong Chu Sebaliknya ia menyambar lengan seorang pengeroyok dan membentak Ayuh katakan, di mana adanya Nona Chia Biyeng Adiku pandang matanya yang tajam luar biasa itu membuat Orang yang dipegangnya ketakutan setengah mati Ampun, tai hiap, Nona itu dibawa oleh Tung Hai Siang Mo ke Kota Raja Siapa yang menyuruh dan dibawa ke rumah siapa Bok Kong Chu yang memerintah dan Tentu saja dibawa ke rumah Bok Kong Chu Han Sien melepaskan lengan orang Lalu pergi turun gunung tanpa banyak cakap lagi Tujuannya hanya satu Menolong adiknya di Kota Raja Kemudian baru bersama adiknya melakukan perjuangan bersama para patriot bangsa lainnya Mengusir kaum penjajah yang hendak mencengkeram tanah air Dengan melakukan perjalanan cepat tak kenal Lelahan Sin turun dari puncak Luliang San sebelah timur Dan terus menuju ke timur, ke Kota Raja Ia merasa tubuhnya amat ringan dan kuat Jauh sekali bedanya dengan sebulan yang lalu Bukan main girangnya karena ia maklum bahwa kesemuanya ini Adalah berkat ketekunannya mempelajari ilmu dari kitab Tian Po Chin Keng Yang sudah ia bakar ketika ia hendak keluar dari dalam guha Kitab itu sudah dibakarnya karena ia maklum bahwa banyak sekali tokoh Kang Ong menghendaki kitab itu Maka untuk mencegah keributan lebih lanjut Ia membakar kitab itu sampai habis menjadi abu Ketika pemuda ini sedang melakukan perjalanan yang sukar melalui pegunungan Tai Haung San Di lareng gunung yang amat sunyi dan indah pemandangannya Tiba-tiba ia mendengar suara orang dari jauh Hatinya tertarik, apalagi ketika mendengar suara-suara itu seperti dua orang tengah berselisih Segera ia mengerahkan ginkang dan berlari ke arah suara itu Makin dekat ia menjadi makin tertarik karena mengenal bahwa seorang di antara mereka adalah Hoa Hoa Chin Chin Cepat ia menyelinap dan bersembunyi di belakang batu besar ketika sudah tiba dekat dan melihat benar-benar Hoa Hoa Chin Chin sedang bercepok dengan seorang kakek bertopi lebar yang bertubuh jangkung kurus Kakek ini membawa sebuah pikulan yang ditaruhnya di tanah Pakaiannya sederhana, wajahnya keren dan sepasang matanya bersinar-sinar Namun mulutnya selalu tersenyum dan dari mulutnya inilah nampak kesabaran dan kebaikan hatinya Hoa Hoa Chin Chin, terdengar kakek bertopi itu berkata Suaranya mengandung kehalusan dan kesabaran Dahulu kau menewaskan suteku Kowaisin Jiubokim Aku diam saja karena itu adalah urusan pribadi antara dia dan kau Juga kau menyerang dan memukul murid keponakanku, Ang Jiuto Aniyo Ini pun masih kusabarkan karena mungkin sekali dia yang menyerangmu lebih dulu Dalam pertempuran, kalah menang bukan soal aneh dan sudah semestinya Akan tetapi kau orang tua sampai menghina yang muda Menghina muridku Fang Yan Bu, malah mengucapkan kata-kata menantangku Hem, posu sombong, hal ini tidak bisa kudiamkan saja Hoa Hoa Chin Chin tertawa seram, melengking nyaring seperti suara setan Kemudian ia berkata mengejek, hehehe, tukang obat Percuma saja kau berjuluk Yong, Raja Obat Ternyata kau tidak mampu mengobati perempuan galak itu dan sekarang karena penasaran kau mencariku Hahaha, kepandayanmu mengobati sudah kuliat, hanya kepandayanmu silat yang belum Hendak pintu lihat apakah sama rendahnya dengan kepandayanmu tentang pengobatan Setelah berkata demikian, Hoa Hoa Chin Chin bersiap untuk melakukan penyerangan Kakek bertopi itu yang bukan lain adalah Yok Ong Foa Kot Te E, guru Yan Bu dan merupakan seorang tokoh yang aneh dan jarang keluar di dunia Kang O, bersikap tetap sabar Hoa Hoa Chin Chin, memang aku sengaja hendak mencoba kepandayanmu Orang kejah macam kau ini kalau tidak dilenyapkan dari muka bumi, hanya akan menimbulkan bencana saja bagi orang baik-baik Tukang obat sombong, kaulah yang akan mampus Hoa Hoa Chin Chin mengakhiri seruannya dengan sebuah serangan kilat Pukulannya mengeluarkan hawa menyambar dasyat dan melihat warna lengannya itu yang bersemu hijau Tahulah Yong Foa Kot Te E bahwa lawannya itu telah mempergunakan Chang Tok Chiang, tangan racun hijau, yang amat berbahaya Namun ia tidak menjadi gentar karenanya Untuk menghadapi Chang Tok Chiang lawan, ia lalu menggunakan ilmu totoknya yang paling liai, yaitu yang disebut Ityam Chi Raja Oba ini sudah melatih diri dengan ilmu ini puluhan tahun lamanya Tidak saja totokan satu jari ini dapat dipergunakan untuk mengobati orang-orang terluka dalam Akan tetapi juga dapat dipergunakan dalam pertempuran sebagai ilmu yang dasyat Hawa totokannya saja cukup untuk merobohkan orang, sehingga ilmu ini memang tepat untuk menghadapi Chang Tok Chiang yang berbahaya Pertempuran berlangsung dengan hebat, keduanya mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan Diam-diam Hoa Hoa Chin Jin kagum sekali melihat lawannya Baru kali ini ia menghadapi lawan yang amat tangguh, dan ilmu totokit yang Chiang sudah lama ia dengar itu Baru sekarang ia buktikan kelihayanya Di lain pihak, Foa Koite juga amat kagum Pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Hoa Hoa Chin Jin mengandung tenaga mukjizat yang sukarya lawan Dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, baru ia dapat mengimbangi saikong itu Sementara itu, di tempat sembunyinya Hansin menonton pertempuran Ingin dia muncul dan membantu kakek bertopi Ia maklum bahwa Hoa Hoa Chin Jin jahat, akan tetapi ia tidak mengenal kakek bertopi Bagaimana ia bisa membantu? Siapa tahu kakek bertopi itu pun bukan manusia baik-baik Pada saat itu, pertempuran sudah mencapai puncaknya dan keduanya sudah mengeluarkan pukulan-pukulan maut yang kalau mengenai lawan tentu akan mendatangkan bencana hebat Melihat ini, Hansin menjadi tidak tega juga lah tidak dapat mendiamkan saja dua orang berkepandayan tinggi hendak saling bunuh Dari sambaran-sambaran angin pukulan kedua pihak, sebagai seorang ahli dia sudah tahu akan bahayanya pertempuran itu Maka ia lalu melangkah keluar dari tempat sembunyinya, langsung menghampiri tempat pertempuran dan mementang kedua lengan di tengah-tengah antara mereka Hoa Hoa Chinjin, di mana-mana kau hendak membunuh orang? Bagus Hoa Hoa Chinjin dan Foa Kotei kaget setengah mati ketika tiba-tiba mereka merasa tubuh mereka terpental mundur Tertolak oleh tenaga dasyat sekali namun tidak merupakan dorongan yang berbahaya, hanya bertenaga kuat Melihat bahwa yang datang adalah Hansin, hampir Hoa Hoa Chinjin melompat dan menangkapnya Namun ia jadik Menghadapi Foa Kotei saja sukar baginya mencari kemenangan, apalagi sekarang ada pemuda aneh Siapa tahu kalau-kalau pemuda aneh ini benar-benar telah memiliki kepandaian tinggi? Tiba-tiba ia mendapat akal baik Sebagai tokoh Kang Ong tentu si tukang obat juga ingin mendengar tentang kitab rahasia tak moco wisu atau hendak mendapatkannya Maka ia lalu menegur Kiranya Chia Hansin, kau telah menipu kami, setelah memasuki guha kau membawa lari kitab pusaka peninggalan licu seng Ayo, kembalikan kitab itu Hansin tertawa Kitab memang ada, akan tetapi bukan untuk manusia jahat Sekarang sudah ku bakar, ku kirim kembali kepada mendiang tak moco wisu Kau mau apa melihat sikap pemuda ini menantang, Hoa Hoa Chinjin tertegun juga Ia melirik Fuakok Te'e, menaksir-naksir apakah si raja obat itu akan membantu Hansin kalau ia menyerang pemuda ini dan menawannya Yuk Ong, pemuda ini merampas kitab pusaka, mari kita tangkap dia Kita bagi bersama kitab itu, ia memancing Yuk Ong Fuakok Te'e tersenyum mengejek Tosu jahat, kau kira semua orang sejahat dan seserakah engkau? Tak sedih aku orang tua menghina orang muda Bukan main mendongkolnya hati Hoa Hoa Chinjin Ia cemberut dan mengebutkan ujung lengan bajunya Sudahlah, dasar kau tua bangka tak tahu diri Biar lain kali kita lanjutkan pertempuran kita Ia lalu berkelebat dan pergi dari tempat itu Sementara itu, Fuakok Te'e sudah amat tertarik ketika melihat munculnya pemuda ini Ia hanya menduga-duga karena ia pun tidak bisa percaya begitu saja kalau pemuda ini tadi telah mengeluarkan ilmunya untuk memisah Masa sekali membentang lengan bisa membuat dia terhuyung ke belakang? Jadi kau bernama Chia Han Sin Kau putra mendi yang Chia San Han Sin bersikap waspada Lagi-lagi orang mengenalnya, apakah juga hendak merampas kitab yang sudah dibakarnya? Ia menjura Betul, lo Chiam Pual, aku bernama Chia Han Sin putra Chia San Aku mendengar tadi kau orang tua menyebut bahwa Fang Yan Bu adalah murimu Dia seorang yang amat baik, sayang ibunya galak sekali, Yok Ong tertawa Aku pun mendengar namamu dari mereka, Han Sin teringat akan peristiwa ketika anak dan ibu itu diserang Hoa Hoa Chin Jin Maka ia segera bertanya, bagaimana dengan keadaannya tua itu? Apakah lukanya akibat pukulan Hoa Hoa Chin Jin sudah sembuh Yok Ong menggeleng kepala? Marilah kau ikut denganku Angji Yuto Anio tak tertolong lagi dan ia berpesan kalau aku bertemu denganmu Supaya membawamu kepadanya, memanggil aku Ada apakah entah, urusan penting katanya Mengenai adikmu Ayoh Lekas, atau kau tidak mau memenuhi permintaan orang yang sudah hampir mati Tentu saja aku mau cepat Han Sin menjawab, apalagi karena urusan itu mengenai diri adiknya Ada urusan apakah? Jangan-jangan Bi yang tidak berada di kota raja, siapa tahu sudah berada bersama Yan Bu Foa Kote cepat meloncat dan lari setelah menyambar pikulannya Mula-mula ia berlari agak lambat karena takut pemuda itu tertinggal Akan tetapi, ia melihat Han Sin dengan mudah dapat mengimbangi kecepatannya, maka ia lalu menambah kecepatan Ketika menoleh dan melihat Han Sin masih berada di dekatnya, kakek ini mulai terheran-heran dan mengerahkan semua tenaga dan ginkangnya untuk berlari secepat terbang melalui jurang-jurang dan bukit Akan tetapi, ketika ia melirik, ia melihat pemuda itu dengan enaknya masih berada dekat di belakangnya Kagetlah Yong dan Mula ia mengerti bahwa keturunan orang-orang gagah di Minsan ini ternyata memiliki ilmu yang tinggi Dua orang itu berlari cepat sekali menuruni bukit Taihangsan di sebelah timur dan beberapa jam kemudian Foa Kote membawa Han Sin masuk ke dalam sebuah hutan kecil yang penuh bunga Di tengah hutan terdapat sebuah pondok bambu dan keadaan di situ amat indah Tanaman daun-daun obat dan bunga-bunga memenuhi tempat itu, burung-burung berkicau di udara dan keadaan yang sunyi dan menyenangkan ini benar-benar amat mengamankan hati Ketika mereka memasuki pintu pondok, Han Sin melihat Yan Bu duduk bertopang dagu, nampaknya sedih benar Pemuda ini mengangkat muka dan girang melihat gurunya datang bersama Han Sin Juga Han Sin girang dan segera menegurnya, saudara yang baik, kau telah berlaku baik sekali kepadaku dan kepada adikku Baru sekarang aku sempat bertemu dan bercakap denganmu Terima kasih atas semua kebaikanmu dahulu, Yan Bu terpaksa mengusir kemuraman wajahnya dan menjawab sederhana, jangan berlaku sungkan, saudara Chia Ibu ingin sekali bertemu dan berbicara denganmu Kau sudah mau datang ini saja menandakan kebaikan hatimu Foa Kote dan Yan Bu mengajak Han Sin memasuki sebuah kamar bersih di sebelah kiri dan di atas sebuah pembaringan kelihatan Angji Yuto Anyo berbaring Keadaannya payah dan lemah sekali, wajahnya kurus dan pucat Nyonya tua ini kehilangan kegarangannya dan sekarang dengan lemah ia menoleh, memandang kepada Han Sin yang datang bersama Yan Bu dan Foa Kote Untuk sesaat sepasang matanya bersinar seperti orang mau marah, akan tetapi hanya sedetik dan lenyap kembali sinar itu Kau, kau putra Chia San, katanya perlahan Han Sin memberi hormat dan tidak tahu harus bicara apa Maka ia hanya berkata perlahan, menyesal sekali To Anyo dilukai orang jahat tanpa dapat menolong Kuharap saja To Anyo segera sembuh kembali, orang muda, sebelum aku mati, aku hendak bertanya padamu Siapakah gadis yang selalu kau sebut sebagai adikmu itu? Yang bernama Chia Bieng itu Han Sin Tertegun, bingung oleh pertanyaan itu Apa maksudmu, To Anyo? Bieng adalah adik kandungku, Angji Yuto Anyo menggeleng-geleng kepalanya, nampak tidak sabar Bukan, sama sekali bukan Dia bukan adikmu, juga bukan anakku Ah, apa yang terjadi dengan anakku? Tanda tanya dan Nyonya itu menangis Han Sin merasa jantungnya bergebar Ia mengerti bahwa di waktu mudanya, Nyonya ini mempunyai urusan dengan orang tuanya Buktinya dahulu Waklui di saat kematiannya memperingatkan kepadanya supaya berhati-hati terhadap orang yang bernama Angji Yuto Anyo To Anyo, apa maksudmu? Bieng itu adikku, jawabnya bingung Katakan, apakah di dekat pelinga adikmu itu ada tanda tahilalat merah makin berdebar hati Han Sin? Juga dulu Waklui menyebut-nyebut tentang gadis bertahilalat merah dekat pelinga dan gadis bertahilalat di macu kaki kiri Ia masih ingat akan pesan semua itu baik-baik Tidak To Anyo, tidak ada tanda itu pada diri Bieng Angji Yuto Anyo menarik napas panjang Apa kataku, dia bukan anakku, tentu saja bukan, To Anyo Dia adikku, anak ayah dan ibuku Bodoh! Kau tahu apa? Kau dengar baik-baik Karena dulu tidak berhasil membalas dendam terhadap payahmu Aku lalu menukarkan anakku dengan anak ayah ibumu Selakanya, anakku itu kiranya sudah ditukar orang pula Ah, celaka! Apa yang terjadi dengan anak perempuanku? Tanda tanya Han Sin menjadi pucat Jadi Bieng yang selama ini dianggap adiknya Orang satu-satunya di dunia ini yang dicintainya Sebenarnya bukan adik kandungnya? Kalau begitu, di mana adikku yang telah kau culik itu Tanyanya agak ketus karena ia merasa akan perbuatan Angji Yuto Anyo yang dianggapnya keji itu Dia telah dirampas seorang Mongol gundul yang memelihara harimau Katanya hendak dijadikan mangsa harimau Tanda seru kau keji Tanda seru Angji Yuto Anyo tersenyum lemah Pembalasan terhadap ayahmu Perbuatan yang keliru Susiok telah menginsyafkanku Banyak penderitaanku rasakan setelah itu Aku, aku rindu kepadamu anakku Ah, kenapa aku lakukan hal gila itu? Kemana sekarang anakku? Tanda tanya Han Sin merasa kasihan sekali Akan tetapi juga hatinya sendiri tak karuan rasanya Di yang bukan adiknya Bagaimana mungkin ini? Anak Ciasan, adikmu itu Ada tahil alat di kaki kirinya Dan anakku, anakku yang mungil Ada tanda merah di dekat telinga Ah, anakku, anakku tanda seru Angji Yuto Anyo lalu menangis sedih dan tak dapat bicara lagi Tiba-tiba wajah Han Sin menjadi merah Dan sepasang matanya yang bersinar tajam Itu mengeluarkan cahaya kilat Ia melangkah maju dan berkata Kalau begitu, kau lah orangnya yang membunuh ayah bundaku Kemudian menukarkan anakmu dengan adikku Mendengar ucapan ini Wajah Yan Bu menjadi pucat Akan tetapi Angji Yuto Anyo yang menangis Sekarang mengangkat mukanya dan mendadak tertawa Hai hai hai, sayang sekali bukan aku Ketika malam itu aku datang ke kamarnya Dia dan istrinya sudah mati Aku lalu menukarkan anak untuk memberikan pembalasan terakhir Tapi, tapi, ah, anakku tanda seru Kembali Nyonya ini menangis Dan kini mukanya membayangkan warna kehijauan Yuk Ong Fo Ako Teh melangkah maju melihat ini Lalu ia memegang na di tangan Angji Yuto Anyo Yang kelihatan lemas Kemudian menggeleng kepalanya Saudara Chia, harapkah suka keluar Dia sudah terlalu lelah dan racun hijau makin menjalar Kasihanilah dia Yan Bu menahan isak dan menubruk kaki ibunya Sebetulnya Hansin masih ingin bertanya kepada Nyonya itu Siapa pembunuh ayah bundanya Akan tetapi melihat keadaan Angji Yuto Anyo Ia tidak tega mendesak lagi Lalu ia keluar dari kamar Ternyata Angji Yuto Anyo tidak dapat lama lagi bertahan Beberapa jam kemudian Nyonya ini menarik nafas terakhir Dalam pelukan putranya, Fang Yan Bu Ketika Yong dan Yan Bu keluar dari kamar itu Ternyata Hansin sudah tidak kelihatan bayangannya lagi Pemuda ini sudah lama pergi dari situ Sebelum Angji Yuto Anyo meninggal Tio Chiang Kun, perwira si Tio yang mendapat kedudukan tinggi Dalam pemerintahan Mancu Marah-marah kepada dua orang putrinya Pembesar ini merasa malu sekali ketika menerima dua orang putrinya Li Hoa dan Li Goat Yang diantar oleh Tung Hai Siang Mo sebagai utusan Bokong Chu Setelah Tung Hai Siang Mo pergi membawa Bieng Untuk menahan gadis ini di gedung Bokong Chu Tio Chiang Kun lalu marah-marah kepada dua orang putrinya Kalian ini benar-benar membuat malu orang tua bentak pembesar itu Setelah puas memaki-maki Ayahmu dikenal sebagai seorang petugas yang setia Sekarang kau rusak namaku dengan perbuatan-perbuatan yang tak tahu malu Dengan menentang Bokong Chu dan membantu musuh Bukankah berarti kalian ini menjadi pembantu para pemberontak? Hem, anak-anak macam apa kalian ini Li Hoa dan Li Goat berdiri tegak di depan ayah mereka Sama sekali tidak takut Memang dua orang gadis ini semenjak kecil bimanja Maka mereka tidak takut biarpun ayah mereka marah besar Selain ini, memang mereka mempunyai pendirian sendiri Dan kini dengan penuh semangat Li Hoa menjawab Ayah, yang anak berdua tentang adalah orang-orang Mongol yang mengabdi kepada pemerintah penjajah Yang anak berdua bela adalah orang-orang Hon yang tertindas merah wajah pembesar itu Dan ia membanting kakinya Keparat, dengan lain kata kau hendak memaki ayahmu yang membantu pemerintah baru Setan, memang aku membantu pemerintah baru Karena kuanggap pemerintah mamcu bijaksana Kau tahu apa tentang pemerintahan? Ketika negara berada di tangan bangsa Han sendiri Keadaan kacau balau, pertahanan lemah dan rakyat sengsara Lihat sekarang, perubahan terjadi dan kaisar yang bijaksana telah membangun pemerintahan yang kuat dan sanggup membuat makmur rakyat Beras siapa yang kau makan setiap hari dan pakaian dari mana yang kalian pakai? Semua dari hasilku mengabdi kepada pemerintah baru Dan sekarang kau mencela ayahmu Li Hoa menjadi pucat mukanya Matanya berkilat ketika ia menghadapi ayahnya dan berkata keras Ayah, bagaimana seorang Han bisa bicara seperti ayah? Bagi aku, lebih baik miskin daripada menjadi penjilat penjajah Enci Li Hoa berkata benar, ayah Betapapun juga bangsa yang terjajah merupakan bangsa yang rendah dan terhina Di samping Enci Hoa, aku pun rela mengorbankan nyawa untuk membelat tanah air dari cengkeraman penjajah kata Li Goat Penuh semangat pula Kalau orang luar mendengarkan ucapan dua orang gadis ini, tentu mereka akan menjadi heran dan tak percaya Siapa bisa percaya ucapan-ucapan seperti itu keluar dari mulut dua orang puteri dari Tio Chiang Kun yang terkenal sebagai pembasmi kaum pemberontak Sebagai pembesar setia dari pemerintah mancu Anak-anak setan tanda seru Tio Chiang Kun membanting cawan araknya sampai hancur di atas lantai Kemarahannya memuncak dan sudah gatal-gatal tangannya untuk menampar kedua orang anaknya yang ia sayang itu Pada saat itu, tiba-tiba dari pintu dalam terdengar suara wanita bersajak halus merdu suaranya Biarpun sangkar diselaput emas sangkar tetap mengurung Biarpun belenggu dihias mutiara belenggu tetap mengikat Patahkan belenggu Hancurkan sangkar Biar darah rakyat bagai api membakar Biarpun belenggu mutiara biarpun sangkarnya emas senyakkan segera Kami ingin bebas ibu tanda seru Li Hoa dan Li Goat menoleh memandang seorang nyonya setengah tua keluar dari pintu itu Nyonya ini adalah nyonya Tio yang cantik dan lemah lembut Berwajah agak pucat namun sepasang matanya memancarkan semangat berapi-api Tio Chiang Kun yang tadinya marah-marah menjadi reda Ia cemberut dan menjatuhkan dirinya duduk lagi di atas kursinya Lalu menarik napas panjang dan berkata perlahan Hem, selalu kau yang terlalu memanjakan mereka Yang menjadikan pikiran yang bukan-bukan dalam kepala mereka yang kecil dan tak berotak Sekarang, saja apalagi yang kau ucapkan tadi nyonya itu tersenyum Dan dari senyum ini dapat dengan jelas dilihat betapa cantik manisnya ketika ia masih muda Ia mengambil tempat duduk di samping suaminya Memandang penuh kasih kepada kedua putrinya Lalu berkata kepada suaminya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!